Dalam beberapa waktu yang lalu Komisi 2 DPRD Tanjung Jepung Barat, Suprayogi Saipul meninjau kesiapan pengaktifan Gardu Induk yang berada di Palit 4 Sungai Saren. Dalam peninjauannya, Suprayogi Saipul berharap Gardu Induk dapat segera beroperasi pada bulan November 2022 ini sesuai target dari pihak PLN UP3 Jambi. Keluhan masyarakat yang terjadi terkait listrik yang sering padam di Kabupaten Tanjung Jepung Barat akan terselesaikan. Dengan berdirinya Gardu Induk di Palit 4 Sungai Saren tentunya akan menjawab permasalahan listrik saat ini, yakni kondisi listrik di Kabupaten Tanjung Jepung Barat dipastikan normal. Kuna memastikan kondisi Gardu Induk saat ini, anggota Dewan Suprayogi Saipul diselah kesibukannya menyempatkan diri langsung meninjau Gardu Induk yang berada di Palit 4 Sungai Saren. Dari hasil tinjauan Yogi, kondisi tiang sutet telah berdiri kokoh dan jaringan kabel pun sudah terpasang dengan baik. Dengan demikian, Yogi berharap kendala listrik yang kerap dikelukan masyarakat dapat terselesaikan terkhusus pada zaman kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairan. Obosan yang luar biasa, tinggal hari ini penguatan TAP yang disampaikan tadi Bang Udin, tinggal 70 persen terkait masalah pemasangan tiang sutetnya, ada material yang belum terkirimkan di sini. Dan mungkin tadi kendalanya di daerah Tanjap Timur, bagian pencolok sana. Dan insya Allah, saya pikir ini yang segar lah. Ini kita doa sama-sama, kita dorong bagaimana gardu ini bisa beroperasi dan permasalahan tersesif di Tanjap Paret ini insya Allah sudah selesai. Apalagi tadi ada bacaannya untuk Moro Sabah, untuk Perabuan Dagang, untuk Law Tungkal, saya pikir sudah diatur, sudah sedemikian baiknya. Insya Allah, problem listrik di Tanjap Paret ketika ini sudah beroperasional, insya Allah, clear dan tuntas yang kita nyata menikmatin listrik yang memat, listrik yang saya pikir menerangin semua. Sampai tingkat desa di seberang kota. Sementara Kepala Penjaga Gardu Induk Udin mengatakan, proses pembuatan gardu tinggal 30 persen lagi akan selesai. Dan kendala yang dihadapi saat ini untuk pengambilan api ini dikarenakan ada beberapa lahan yang belum ada titik terang untuk ganti rugi. Dan ada beberapa bahan material yang belum sampai hingga saat ini. Diketahui daya yang ditampung oleh gardu induk ini sekitar 150 kp. Dan untuk seberang kota disiapkan 4 tower. Kalau untuk proses pembuatan gardunya kayaknya tinggal sekitar 20-30 persen. Yang jadi masalah itu untuk ngambil apinya itu bang. Karena ada beberapa lahan yang belum sampai. Pembuatan lahan yang belum sampai. Kalau untuk pembuatan gardunya itu tinggal 20 persen lahan lah. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.